Dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol mengalami gangguan mati listrik akibat pemadaman PLN pada Sabtu 25 November 2017 lalu. Hal tersebut berdampak pada matinya sejumlah wahana permainan, termasuk wahana yang meningkatkan adrenalin seperti roller coaster. Akun Instagram Puspitama mengunggah kejadian tersebut saat para pengunjung yang sedang menaiki wahana roller coaster dievakuasi dan harus turun dengan berjalan kaki. Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari menyebut pihaknya bergerak cepat menangani pemadaman listrik tersebut. Tak hanya sekali, insiden wahana permainan yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi menegangkan. Kejadian mengerikan terjadi di Taman Hiburan Chauha Park, kota Fengdu, Provinsi Chongqing, China saat seorang remaja putri meninggal dunia akibat terlempar dari wahana permainan berkecepatan tinggi 5 Februari 2017. Kaki korban yang berusia 13 tahun tersebut sempat menggelantung di wahana permainan yang berputar 360 derajat sebelum akhirnya ia terlempar menghantam pagar pembatas. Menurut penyelidikan dari Badan Keselamatan Produk Chongqing, insiden tersebut terjadi karena sabuk pengaman rusak. Akibat insiden ini, pihak Taman Hiburan memberikan uang kompensasi sebesar 870 ribu yen atau setara 1,6 miliar rupiah kepada keluarga korban. Cina juga memerintahkan seluruh Taman Hiburan melakukan pengecekan ulang. Insiden mencekam terjadi di wahana Taman Hiburan Luna Park, Perancis saat salah satu kabel wahana Trill Seekers atau sejenis ketapel raksasa yang berisi dua pengunjung tiba-tiba terputus pada Agustus 2015. Wahana ini memang terbilang ekstrim karena membuat pengunjung merasa seperti terlempar ke udara lebih dari sekitar 5 meter. Akibat kejadian ini, salah satu pengunjung mengalami patah kaki karena terbentur kabel elastis. Pihak Taman Hiburan menyatakan insiden tersebut terjadi karena kerusakan manufaktur pada wahana. Buttersea Fun Fair yang berada di London, Inggris juga pernah memiliki catatan tragedi memilukan saat wahana permainan The Big Deep merenggut nyawa dua remaja dan tiga anak. Wahana berjenis roller coaster ini pertama kali beroperasi pada 1951. Selama puluhan tahun beroperasi, sebuah kecelakaan terjadi pada 1972 karena wahana tersebut mengalami putus tali penyanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.